selamat sore teman-teman semoga sehat dan bahagia selalu saat video ini amin kali ini kita mau mempertemukan 2 KLX dengan 2 karakter yang berbeda ya An jadi antara KLX 150 SE dan KLX 150 SM atau yang Supermoto nah banyak kalian yang berpikir kalau dari trail ke Supermoto cuma ganti ban doang oh tidak oh ternyata enggak teman-teman rasanya beda banget banget beda peruncukan banget pokoknya ya iya benar 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 oke kali ini kita mau ngomongin mau mendetailkan perbedaan dari 2 motor ini tapi lebih ke feel-nya ya An ya feel karena kalau perbedaan serial detail kan kita udah beda yang ingin pas video sebelumnya ya betul fitur-fiturnya segala macam enggak terlalu banyak yang beda ya tapi bedanya saat dinaikin betul betul oke kita langsung mulai dari apa duluan posisi berkendara boleh dan handlingnya ayo ayo oke sebenarnya 2 motor ini kalau misalnya kayaknya identik ya nih ya mirip-mirip kalau udah duduk hmm cuma sebenarnya tinggi joknya beda ya itu yang pas didudukin kayak ambus di SM Supermoto jadi karena ini tingginya joknya sekitar 840 mili bentar kalau yang trail 865 mili lumayan ya jadi ini lebih pendek jadi sejak kita naik yang Supermoto berasa lebih pendek feel-nya langsung kayak masuk ke dalam iya gitu bedanya di situ cuma kalau posisi stangnya aturan aku ke belakang joknya mumpuk-mumpuknya lebar-lebar panjang-panjangnya sih identik identik cuma pokoknya udah jalan itu di yang trail itu berasa kayak lebih datar karena kan ban belakangnya juga ring 18 ya gede-gede semua kemudian yang sangat banget beda handingnya ya pok yang berhubungan dengan suspensi dan ban yang digunakan pastinya Supermoto kan pakai ban aspal nih dan ternyata memang bener di jalanan aspal tuh enak banget teman-teman dan bukan cuma karena bannya tapi kontribusi dari suspensinya juga ternyata wow beda banget suspensinya si SM ini lebih stiff ya An ya bener lebih stiff lebih bener-bener lebih kaku karena di jod waktu di diem begini pun berasa lebih lebih keras iya bener lebih jadi buat di jalan raya buat belok-belok itu bener-bener lebih lincah lebih diem lebih cocok banget dia jalan aspal ya kan apalagi ban nya juga ban aspal ya jadi buat belok ya menurut banget motor jalan raya iya kan enak gitu kayak bayangin lah naik motor sempurna 50cc naik ketapi tambangnya trail aja udah kayak gitu kartu suspensinya segala macam tuh bener-bener ya emang buat on route banget iya nah beda dengan yang trail ya yang trail yang SA ini pakai di aspal mantep jadi kalau lagi pertama kali belok tuh kayak kayak understeer ya maunya keluar cuman begitu di tekuk ke dalam lagi kayak mau jatuh beda banget udah gede-gede banget kan udah gitu pakai ban paculnya di aspal kayak goyang-goyangan terus ya kayak ada gitu ya gripnya beda lah dengan yang yang ban aspal jadi rasanya kayak pakai motor ban kempes gitu loh iya iya kan udah sampai berapa kali ngecek ban kan tetep bener kok 22 PSI kok ya emang karakter ban ban tahu ya di aspal spesinya keumpukan buat di aspal dan banyak juga ya tadi tuh traksinya di aspal kurang gigit ya tapi kebalikannya ketika main di tanah di travel gravel ya udah beda lah ya jelas dia yang lebih mumpuni ya ini enak banget apalagi jarak main suspensi depan lebih panjang 1 cm ya karena dia jarak mainnya 185 mili ya ya lebih enak lah di SMA cuma 175 eh tapi An karakter suspensinya si trailer yang empuk banget di track tanah gitu ya waktu lagi lewat jalan rusak kan tiba-tiba lewat jalan lubang-lubang gitu ya itu beneran gak kerasa loh lebih enak ya bluss gitu ya bulan ya hahaha beda dengan yang super moto ini masih agak duk 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 iya ya kan memang karakternya buat aspal yang bener gitu kan ketemu jalan-jalan lubang-lubang rusak gitu agak mikir lah kalau pakai ini nih pakai seatrail beneran digas terus malah malah anaknya malah dihajar agak kenceng kan iya 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 nah itu teman-teman kalau dari nyamuk kan iya iklan jadi nyamuk nah itu teman-teman kalau dari reading impression ya feelnya waktu kita lagi pakai jalan gitu kan suspensi terus atraksi rodanya kayak gitu lah kira-kira bedanya yang ya terus lanjut bok yang beda banget juga ini bok apa? rem? oh iya remnya kalau yang super moto ini kan dikasih piringan 300mm bahkan yang belakang 210mm iya ini wah pakem banget responsif banget bahkan dipakai stoppie-stoppie pun gampang banget gampang banget ya enak banget asli ngerem pakai ini red braking bok wah gampang banget saat braking langsung dibelokin loh wuuuuh lincah banget pokoknya sat 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 nah kalau yang terlih nih teman-teman di rem udah diremesnya tetap pakai jalan kecil banget loh ala piringannya jauh banget aduh bu ya tapi kalau dibakain di buat busukan jalan tanah mah cukup ya cukupan malah kalau depannya terlalu pakem malah serem teman-teman iya doser ya pas turunan gitu direm depan gitu wah malah ngunci serem jadi paling enak ya udah apa sih kalau buat main tanah dia udah oke sebenarnya ukuran segini jangan terlalu pakem pakem banget lah iya lah gitu iya bener-bener remnya bener-bener oke lanjut kita langsung ngomongin mesinnya yoi nah kedua motor ini sebenarnya sama-sama aja teman-teman kayak mesin yang sama ya 150 cc 2 clap SOHC gak ada radiatornya terus bisa pake carburator carburator kenurannya 24 ya iya NCV 24 tapi ternyata karakternya tuh waktu kita pake beda banget teman-teman emang sebenarnya disesuaikan sama kebutuhan motornya ya iya peruntukannya ya betul-betul jadi yang bedain paling utama adalah di final gear nah final gear tuh ternyata bikin bikin feelnya rasanya beda iya jadi kalo yang trail kan pake ringan banget ya 52 14 sementara yang super moto ini 45 14 wah itu langsung ini ya beda banget di tarikan awal karena dia final gear ringan wenteng banget tarikan awalnya ya cuma jadi cepet jalan gerung ya elah baru lari 60 udah gigi lima ya udah padahal ya udah ketur semua udah gigi lima udah ketur semua aduh makanya kalo jalan-jalan di asfal buat hari-hari gitu paling lari 60an 60-65 santai kalo lebih geter ya kalo lebih geter ya teman-teman sebenernya kalo di super moto ini karena final gearnya lebih berat jadi ketemu geternya ketemu putaran tengah atasnya lebih lama lebih panjang jadi buat harian lebih ya lebih cocok pake ini cuma memang kalo ketika nyalip-nyalip gak secepet gak seenteng pake yang awalnya awalnya ini nafas lebih panjang tapi ya awalnya sedikit lebih berat makanya berimplikasi juga ke catatan aselerasi po iya waktu tas aselerasi iya 060 itu cepetan yang trail pasti turut kemana-mana tapi top speednya ya jauh lah top speednya jauh jadi kalo yang super moto ini bisa 108 km per jam kalo yang trail paling 130-1304 iya An tapi yang unik ya apa ini motor kan rodanya beda diameter luarnya ya oh iya 21-21 ya tapi patuh jalan bareng speednya itu sama loh oh iya iya bener-bener tadi mas jejeran lirikan ya artinya kan kalibrasinya udah dibedain kan iya udah sesuai kan iya gak asal misalnya nih yang trail ini tiba-tiba dikasih ban 17 pasti ngaco sih bisa beda iya jadi ternyata memang perubahannya tuh udah dibikirin ya udah dibikirin sampe hal-hal kecil kayak gitu ya iya 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 oh iya An ini dengan gear yang gede banget itu rasionya di kayak kayak yang ESA ini yang trail itu emang enak banget buat pancak-pancak ya ya namanya juga motor trail emang buat blusukan ketemu tanjakan biar gampang ya wajar wajar ya cuma kalau baharian bener-bener di jalan raya gak cocok makanya kalau jalan raya banyakan asfal mendingan beli yang SM yakin jadi kalau teman-teman emang 80% bakalan sering di asfal ini aja deh iya betul tapi kalau tinggal di pinggiran jalan yang masih hancur mungkin belum banyak asfal atau di perkebunan ya cocok pake sekarang pake ini ya iya kalau banyak di tanahnya iya logiknya ya logiknya yang enteng tuh harusnya lebih irit biasanya kan dibuka ke sedikit langsung ngacir gitu kan ternyata enggak ya cuma enggak loh justru kalau dipake sama-sama buat harian karena saya entengnya lebih sering gerungnya lebih sering RPM tinggi lebih boros jadinya yang terlalu lebih boros iya dapet sekitar cuma 131 kali ini masih dapet 134 lumayan padahal mesinnya sama tapi beda final gear tadi itu tadi kalau buat harian emang lebih cocoknya irit sih iyalah kalau buat main rusukan sih agak boros jadinya enggak apa-apa lah yang penting nafasnya nancar-nancar kuat bisa nancar ya ke teman-teman geraknya itu eh tunggu kok fitur gimana sama persis ya fitur apa sih lampu, lampu depan nih sama ya lampu depan sama speedo sama speedo sama stang sama stang sama apa lagi handguard sama oh udah kan sama-sama versi yang SE ya special edition jadi ada handguard iya ada engine cover frame cover frame guard ya sama semua ya sama ya terus ininya peleknya warna hitam juga warnanya emas ya emas bahkan sampai harga sama ya oh ya harga sama ya harga sama persis 39,5 juta untuk Jakarta aku tau aneh beda apaan apa beratnya oh iya beda dikit ya justru yang SM ini lebih berat 1 kilo loh ini 120 kilogram apa yang bikin berat ya cakramnya dong jadi ya cakramnya lebih besar pasti nyumbang berat ya kan gitu yaudah itu aja teman-teman ya kira-kira review sekat kita ngomongin perbedaan antara KLX yang trail sama yang SM yang sport moto jadi kalau saran kita ya kalau memang kalian lebih banyak di asfal 80% di asfal 20% main tanah ya mendengar di SM aja udah ini aja kalau buat harian di dalam kota apalagi ya paling cocoknya lah daripada modifikasi basicnya trail ini malah ribet kan apalagi kartu suspensinya beda yang kenapa tuh kartu suspensi kan kalau final gear masih bisa di gampang lah dimotif lah ya tapi kalau suspensi lebih ribet lah buang bongkarnya iya cuman kalau kalian lebih banyak main yang di tanah gitu ya lebih banyak main offroad terus sumpah kalian jalannya masih ancur-ancur yang terlalu gak apa-apa deh ini emang kerumpukannya ya oke deh itu teman-teman kesimpulannya sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tonton untuk otomotif TV nyalakan tombol notifikasi live, subscribe, dan juga Instagram otomotif.adskor.tv oke jangan lupa kunjungi juga www.otomotifred.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa pakai lamp kolonik motor ya sub indo by broth3rmax selamat menikmati